Proses peradilan sengketa lahan di Jalan Dwi Ratna atau Selat Panjang 2, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, masih bergulir di Pengadilan Negeri Pontianak. Rabu siang, Majelis Hakim PN Pontianak mengadakan sidang lapangan di atas lahan sengketa. Sidang lapangan ini dilakukan guna menentukan bukti kepemilikan tanah, di mana baik penggugat maupun tergugat sama-sama memiliki bukti kepemilikan tanah. Kuasa hukum penggugat mengatakan sidang lapangan sudah dilaksanakan dengan tuntas sesuai gugatan yang diajukannya terhadap tanah yang menjadi objek sengketa. Apa yang kita dalilkan terhadap tanah yang menjadi objek sengketa yang kepemilikannya adalah milik penggugat RWR Maulana dapat kita buktikan pada saat pelaksana sidang lapangan. Sementara kuasa hukum tergugat berkeyakinan, tanah yang disengketakan itu milik kliennya. Menunjukkan tanah objek sengketa itu persis sama dengan batas tanah yang pacok tanah itu yang dipasang oleh BPN atas permintaan tergugat. Karena tergugat 2011 sudah mengajukan pembelian batas tanah. Kita syaratkan seluruhnya untuk mengajukan uji tangan maden kapi. Seperti diketahui, penggugat yakni Maulana memiliki lahan di jalan Dwi Ratna. Namun seiring berjalannya waktu, tergugat Susanto Chandra juga memiliki lahan yang sama. Sehingga terjadi gugatan hingga berujung ke pengadilan negeri Pontianak. Dari Pontianak, UU Junior melaporkan.